Kecelakaan mau terjadi di Jalan Rabat Ipir menuju Watukrus tepatnya di Walogahar Pantai, Dusun Watuoga, Desa Watukrus, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, Jumat 20 September 2024 sekitar pukul 15 Wita. Sebuah sepeda motor Yamaha Mio Sol Gigaton warna putih masuk jurang setelah pengendaranya kehilangan kendali. Kapolres Sika AKBP Hardy dinata melalui kasih humas Polres Sika Ibda Yermi Soludale mengatakan, sebelum terjadi kecelakaan itu, pengendara sepeda motor Yamaha Mio Gigaton warna putih tanpa TNKB yang dikendara Yohanes Dionysius Dickson yang membonceng Gabriela Gonsilda datang dari arah Ipir menuju Watukrus. Sesampainya di tempat kejadian pengendara tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan terjatuh di jurang. Atas kejadian tersebut pengendara dan yang dibonceng mengalami luka-luka dan dilarikan ke puskesmas bola dan yang dibonceng meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan. Ia mengungkapkan, kondisi pengendara setelah kecelakaan yakni pengendara sepeda motor Yamaha Mio warna putuh tanpa TNKB atas nama Yohanes Dionysius Dickson, warga desa Ipir, kecamatan bola ini, setelah kecelakaan mengeluh sakit di perut, mengalami luka lecet di dada dan luka lecet di punggung belakang. Sementara itu, korban meninggal dunia yang dibonceng atas nama Gabriela Gonsilda, seorang petani yang merupakan warga desa Watukrus, kecamatan bola ini, setelah kecelakaan mengalami luka memar di dada. Dikatakannya, penyebab belakang lantas tersebut karena kurang hatinya-hatinya pengendara sepeda motor Yamaha Mio Sol gigaton warna putih tanpa yang digendara Yohanes Dionysius Dickson. Hingga saat ini, sepeda motor tersebut masih berada di tempat kejadian perkara dan belum bisa dipindahkan dari jurang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!